selamat menikmati teributan di salah satu tempat hiburan di Kota Paletba dan hal tersebut viral di media sosial sehingga kami dari Satreskrim Unipidum berhasil menangkap satu pelaku dimana masih ada satu pelaku lainnya dalam status daftar pencarian orang untuk kronologisnya bahwa pada pukul 00.30 si pelaku merasa cemburu terhadap korban dimana pacar dari pelaku sering bersama dengan korban mendapat informasi dimana pacar pelaku tersebut berada di salah satu tempat hiburan di Kota Palembang lalu pelaku mendatangi pelaku bersama teman-temannya mendatangi korban yang ada di salah satu tempat hiburan di Kota Palembang pada saat itulah pukul 3 pagi pelaku dengan mempersiapkan alat senjata tajamnya atau berupa parah langsung mengejar mengejar dan menganiaya dari 4 orang temannya tersebut satu dan bersama 3 temannya yang kami dapat identifikasi sebanyak 2 orang yang dapat kami buktikan juga sebanyak 2 orang satu inisial W itu melakukan penganiayaan membacok baik kepalanya tangan maupun kaki sedangkan rekan yang kami statuskan daftar pencerian orang dengan inisial RS itu juga membantu menusuk korban dalam pencerian nanti apabila dari keterangan salah satu pelaku yang nantinya kami dapat tangkap pengembangan lainnya akan kami sampaikan kembali untuk pelaku yang saat ini kami tangkap kami kenakan pasal 170 TAHP barang bukti sendiri ada hasil visu jelas beberapa korban dan rekaman CCTV yang dapat kami analisa bahwa pelakunya adalah dua orang tersebut bukan rekaman pacar merasa cemburu bahwa pacarnya sering bersama pergi bersama dengan korban oke kalau informasinya memang betul bahwa korban membawa pisau tidak belum sempat mengusul tapi sudah dikenal parah bersama temannya bang bang korbannya ada berapa orang bang orang yang dapat kasih film kami ada tiga tapi yang parah dua memang pacarnya atau serjama bang pacarnya mengakumatnya pacarnya kamu kenapa alasanmu mau membaco kesal terhadap korban tersebut saat itu saya menerjaya dijeret atas berikan saya lihat apa menerjaya sama berjaya terus apa yang kamu lakukan berhadap korban apa yang kamu baca misalnya kamu ambil di mana parahmu itu kamu ambil di mana dia balik lagi ketemu balik ke rumah ambil parah bayar lagi kami ajar keluar dan dia langsung selesai ke rumah aku langsung dah cabut ke rumah